Halo pencinta militer, selamat datang di channel nyaris terkenal Rusia seperti dilaporkan membuka kesempatan untuk berdiskusi terkait kemungkinan penjualan jet tempur Su-35 ke Turki Setelah negara itu dikeluarkan dari program F-35 Pembatalan ini menjadikan angkara akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan setidaknya 100 jet tempur F-35 yang telah mereka pesan sebelumnya Su-35 dan F-35 adalah dua pesawat dengan kelas yang berbeda Meski memiliki kemampuan manuver yang ekstrim, Su-35 Flanker A tidak memiliki kemampuan siluman layaknya F-35 Lightning II Tetapi bukan berarti Su-35 tidak bisa merepotkan atau bahkan mengancam F-35 Seandainya kelompok F-35 yang terdiri dari empat pesawat bertemu dalam jarak dekat dengan empat pesawat Su-35 Maka Lightning II kemungkinan besar akan memilih untuk menghindar Mereka akan memanggil F-22 Raptor atau F-15C untuk datang menghadang Flanker A Untuk menciptakan jalur aman hingga F-35 bisa leluasa menuju target darat yang dituju Tetapi itu hanya strategi yang ada di atas meja Sejarah menunjukkan bahwa banyak rencana yang macet di tengah pertempuran nyata Termasuk bagaimana menggerakkan Raptor atau Eagle untuk melesat menghadang Flanker A Hingga mau tidak mau Lightning II akan head-to-head dengan Su-35 Jika F-35 harus menjalankan misi sendiri Maka pesawat ini tidak boleh sedikitpun lepas dari formasi siluman mereka Hal ini untuk menghindari kemungkinan mereka terdeteksi dengan cepat oleh Su-35 Ini menjadi kartu penting bagi F-35 untuk melawan jet tempur Rusia tersebut Pilot F-35 harus terus menggunakan sifat siluman mereka dan sensor Serta taktik yang cerdas untuk menjaga jarak pertempuran agar tetap jauh Tidak seperti F-22 Raptor yang dirancang dari awal sebagai pembunuh Di pertempuran udara, Raptor menggabungkan kekuatan siluman dengan kemampuan terbang yang tinggi Dan kecepatan yang mampu mencapai 1,8 mah Jauh di atas F-35 yang sulit untuk mencapai titik 1,6 mah di afterburner penuh Selain itu, F-35 tidak memiliki kecepatan atau ketinggian Untuk memberikan energi peluncuran rudal udara ke udara AM-120 Seperti halnya F-22 Raptor Yang berarti, rudal akan memiliki jangkauan kurang jauh bila ditembakkan dari Joint Strike Fighter F-35 juga tidak dapat membawa banyak rudal udara ke udara yang merupakan masalah Mengingat bahwa jammer's memory frekuensi radio digital dapat mendatangkan mala petaka Dengan kemampuan ini Maka hanya ada 2 harapan F-35 selamat dari Su-35 Atau bahkan pesawat lain seperti F-16 atau F-18 Hornet Yakni keterampilan pilot dan keberuntungan Terima kasih telah menonton!